Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farika Nurul Hafifah PIN 190-210-204-184 Dari kelas D PGSD Universitas Negeri Jember Baik, disini saya akan melakukan praktikum tentang listrik dan magnet Dengan dua kali perjumpaan yang pertama yaitu dengan tujuan Satu, untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolik Dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolik Yang kedua, yaitu mampu mengelompokkan larutan elektrolik gemah dan larutan elektrolik gemah Perjumpaan yang kedua, perjumpaannya yaitu satu, untuk mengetahui cara membuat magnet Dengan menggesek elektromagnetik dan induksi Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu Satu buah lakban hitam Karbon pancil Lampu pijar Fitting lampu Batu baterai kotak Kabel rakap Dan 6 buah gelas plastik dengan diberi label masing-masing yaitu air keran, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan asam cuka Langkah yang pertama yaitu membuat rangkaian listrik Kabel terangkap dipotong menjadi tiga bagian Seperti ini Kemudian Setiap ujungnya beri Baterai kotak Lampu pijar berserta Fitting lampu Dan Dua karbon pensil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Hubungkan salah satu ujungnya Dengan fitting lampu Tekatkan dengan lakban hitam Dan sambung lagi dengan salah satu bagian Kabel rangka Kemudian Dan membentuk rangkaian seperti ini Kemudian Di setiap ujung rangkaian Diberi Tarbon pensil Terima kasih telah menonton 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 kemudian coba tempelkan dua ujung karbon seperti ini dan lihat nyala lampu kemudian masukkan ke dalam masing-masing larutan masukkan dua ujung karbon ke dalam larutan air karan dan lihat reaksi apa yang ditimbulkan oleh lampu serta geleming yang dihasilkan dalam larutan lampu tidak menyala kemudian lap batang karbon dan masukkan ke larutan yang kedua masukkan karbon ke dalam larutan air garam dan lihat reaksi yang ditimbulkan lampu serta gelembung yang dihasilkan gelembung sangat banyak dan lampu menyala dan lampu menyala lihat reaksi yang ditimbulkan lampu yang dihasilkan oleh larutan lampu tidak menyala yang selanjutnya yaitu larutan air kapur lampu yang dihasilkan lampu menyala dan sedikit gelembung yang dihasilkan selanjutnya yaitu larutan air kapur lampu menyala dan ada gelembung yang dihasilkan dan yang terakhir yaitu asam cuka masukkan kedua ujung karbon dan lihat reaksi yang ditimbulkan oleh lampu dan gelembung yang dihasilkan lampu menyala namun sangat redut banyak gelembung yang dihasilkan dan sesatat seluruh hasil pengamatan ke dalam lembar hasil pengamatan percobaan kedua yaitu magnet dimana kita dapat mengetahui cara membuat magnet dengan cara menggesek elektromagnetik dan induksi alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kumparan oil klip kertas sebanyak 5 buah 2 buah baku tisan batu baterai isolasi dan magnet rangka yang pertama yaitu cara membuat magnet dengan cara menggesek pertama-tama dekatkan paku besar dengan blip kertas dan lihat apa yang terjadi kemudian gesekkan paku besar dengan magnet kurang lebih 10 kali 10 kali dan 1 arah kemudian pegangkan paku besar dengan klip kertas dan lihat dan lihat apa yang terjadi langkah selanjutnya gesekkan paku besar dengan magnet selama 40 detik yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnetik pertama-tama lilitkan kumbaran dengan paku besar kemudian kemudian dekatkan kedua ujung kumbaran kedua ujung batu baterai kemudian dekatkan ujung paku dengan blip kertas lihat apa yang terjadi selanjutnya selanjutnya lakukan langkah yang sama namun dengan cara mengurangi lilitan yang ada pada paku dan dekatkan kedua ujung kumbaran dengan kedua ujung batu baterai lalu dekatkan ujung paku dengan blip kertas lihat apa yang terjadi lakukan langkah yang sama namun dengan menambah lilitan yang ada pada paku sama dekatkan kedua ujung kumbaran dengan kedua ujung batu baterai lalu dekatkan ujung paku dengan klip kertas dan lihat yang terjadi pada klip kertas yang terakhir yang terakhir yaitu cara membuat mayat dengan cara induksi pegang salah satu bagian dari magnet lalu dekatkan dengan klip kertas dikatkan 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 dengan klip yang kedua catat 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 seluruh hasil pengamatan ke dalam lembar hasil pengamatan dikatkan dikatkan sekian praktikum dari saya aku mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati